Intro Dengan mengangkat temah bangga melepas generasi yang islami kreatif, mendiri, berdaya saing tinggi, dan menguasai teknologi, Madrasa Aliyah Negeri Mansa Tumorobungo menggelar haplatu Iktitam Siswa kelas 12 Mansa Tumorobungo Plus Keterampilan Angkatan 40 Tahun 2021. Kegiatan berlangsung di pelataran Mansa Tumorobungo tersebut turut dihadirkan Wilkemenak Provinsi Jambi Dr. Handus Haji Muhammad MPDI, Kepala Sekolah Mansa Tumorobungo Doni Aprian SPDI MPDI, Akan Kemenak Kabupaten Bungo Haji M. Iqbal S.A.G.M.K., Jajaran Guru Mansa Tumorobungo, Wali Murid, beserta tamu undangan lainnya. Kepala Kanwil Provinsi Jambi Dr. Handus Haji Muhammad MPDI saat ditemui sejumlah awal media, memberi apresiasi yang tinggi atas kinerja kepala Mansa Tumorobungo ini. Ia menilai kemajuan Mansa Tumorobungo sangat luar biasa dibandingkan dengan man yang lain, terutama di bidang IT, serta berkembang pesatnya program-program yang ada di sekolah. Kendati demikian, ia mengharapkan kepada Kepala Madrasa harus melakukan perobosan baru, serta jangan takut membuat inovasi baru demi kemajuan suatu sekolah. Kepala Madrasa harus nantiasa melakukan perobosan baru-barosan baru. Jangan takut untuk membuat, takutlah apa yang terlalu. Alhamdulillah, kebaikan-kebaikan kebaikan 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 kebaikan. Dari ini kita sudah melihat kembangannya baru-barosan dibandingkan dari tahun sebut. Lagi-lagi yang diantahkan, saya tidak kenal semua dengan si Hemi. Saya diangkat hukum tugas kembang-hukum awal. Ketika ini, mereka memang ditarongkan dengan orang-orang perempuan berdasar yang dibawa ke saya ini. Tapi mungkin bukan kena dorongan. Karena dirasaan saya, saya percayaan dengan orang-orang perempuan. Kalau sejauh ini, Pak, menurut pandangan kita, mansa tumor hubungan ini seperti apa, Pak? Man Satu Muara Bunga saya kira sudah luar biasa dibandingkan orang-orang yang lain. Dia kan sudah mencapai peranggilan. Mereka sudah menembangkan permataan-mataan dan program. Terutama di sini, yang saya lihat di tahun kemarin. Untuk diketahui, tahun 2021 ini, Man Satu Muara Bunga menamatkan 188 orang murid yang terbagi di beberapa jurusan. Kegiatan berlangsung alat dan lancar sekaligus pemberian jagam penghargaan kepada siswa atau siswi yang berprestasi. Tim Liputan, News TV, melaporkan.